Kita ke informasi lainnya, pemirsa terdakwa kasus pembunuhan berencana John Refra alias John Kay dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum di pengadilan negeri Jakarta Barat. John Kay dianggap sebagai aktor utama dibalik pembunuhan anak buah Nuskay dalam penyerangan pada Juni 2020 lalu. John Kay bersama dengan umum terdakwa lainnya mengikuti persidangan secara virtual dan hanya kuasa hukum terdakwa yang hadir di ruang persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara 18 tahun kepada terdakwa John Kay karena dianggap menjadi aktor perencana dibalik penyerangan terhadap kelompok Nuskay yang menyebabkan seorang korban tewas pada Juni 2020 lalu. Hal-hal memberatkan terdakwa antara lain pernah dihukum masih dalam masa pembebasan bersyarat dan tidak mengakui perbuatannya. Menanggapi tuntutan Jaksa penuntut umum kuasa hukum terdakwa Anton Sudanto mengaku kecewa karena Jaksa tidak teliti dalam mempelajari fakta persidangan. Jaksa penuntut umum kuasa hukum terdakwa ini. ...atau membuka keadilan. Itu yang kami sesali. Tapi kami tetap di istiqomah, kami akan melakukan plegoy, pembelaan, tahapan sebelum putusan. Kami masih percaya bahwa di sini ada makadaran.